Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 7. Dalam waktu setengah jam, obat sudah selesai diseduh dan dimasak suhunya, tetapi Khoaiji sendiri belum selesai dalam menangani dan membenahi keadaan tubuh si monyet putih yang memang terluka hebat. Bahkan masih berlangsung sampai hampir satu jam baru dia akan selesai menangani tubuh monyet putih. Dia harus meluruskan dan kemudian menyambung tulang-tulang yang patah tak beraturan, selain juga harus melokalisasi racun dalam tubuh monyet putih dan ini yang makan waktu panjang. Sesudah dah menyelesaikan pemeriksaan dan penyambungan tulang dan melihat bahwa proses penyembuhan itu berjalan baik, dia kemudian berpaling dan berkata kepada suhunya yang sedang memandangnya takjub. Suhu, tolong berilah para monyet-monyet itu obat anti racun, karena keadaan mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah selesai menangani luka-luka dan menyambung tulang kakak monyet putih, Tecu akan segera menengok kembali keadaan mereka bertiga. Di luar takjubnya dan kagumnya Seng Suhu melihat kecekatan muridnya, tanpa berkata apa-apa dan membiarkan muridnya melanjutkan pekerjaannya, Bu In Sin Leong kemudian meminumkan obat anti racun seduhannya kepada monyet-monyet yang terluka. Tidak lama setelah makan obat anti racun, ketiga monyet itu mulai berhenti merintih-rintih, rasa sakit nampaknya mulai berkurang dan wajah mereka tidak lagi terlihat merana dan kesakitan. Hal itu menyenangkan hati si orang tua dan kemudian dia kembali menengok keadaan monyet peliharaannya yang sedang ditangani muridnya yang ajaib itu. Titik. Satu lagi kebisaan anak itu yang luar biasa pikir si orang tua penuh kekaguman. Tetapi, kesetia kawananannya dan rasa ibannya kepada kaum monyet, mestinya menjadi dasar kuatnya wata anak itu timbang-timbang Bu In Sin Leong lagi. Dan memang, keputusan membentuk dan melatih hingga tuntas koaiji sudah diputuskan kakek tua itu. Hampir sejam kembali berlalu baru akhirnya terdengar suara koaiji yang bergumam dan jelas sangat keletihan. Aceh, akhirnya selesai juga. Suhu, kenapa muridku? Racun sudah kutahan di tempat yang aman dan luka-luka patah tulang sudah dapat tersambung lagi dengan benar. Suhu sudah bisa memberikan obat itu untuk kemudian diminumkan kepada kakak monyet. Tak berapa lama, proses pengobatan pun tuntas. Tetapi, monyet putih, karena keadaan dan usia serta kesehatannya, membutuhkan waktu lama untuk pulih sebagaimana biasanya. Dan selama masa penyembuhan monyet putih itu, adalah koaiji yang diperlakukan dan dianggap menjadi raja dan panglima yang ditinggikan para monyet yang anehnya semakin banyak datang dan menundukan diri kepada monyet putih dan juga koaiji. Muridku, berikan kepada suhu buah merah pekat itu. Kita sungguh beruntung karena dapat memilikinya. Dapat kutuntaskan proses membuat pil mujijat sebagaimana pil yang ditelankan buteh wasio ke mulutmu dan ke mulut sen. Suhengmu tempoh hari itu, selain itu, engkau beruntung karena kulit tular mujijat ini sehalus sutra tetapi tahan atau bahkan mampu membal serta membalikan tenaga serangan senjata tajam. Mudah-mudahan suhumu dapat membentuknya menjadi sejenis pakaian anti senjata tajam atau bahkan tahan terhadap racun-racun jahat lainnya. Tapi, apakah buah ini tak dapat dimakan suhu? Khasiatnya hilang jika dimakan dan rasanya juga kecut dan tidak begitu enak di lidah. Suhumu akan memulai membuat pil itu hari ini, tetapi engkau pergilah dan petik lagi beberapa buah lainnya yang berwarna hijau di dekat pohon buah merah. Buah pohon itu baru memiliki khasiat penolak racun jenis serangga dan ular, tetapi terhadap racun yang bukan berasal dari hewan, dia tidak berhasiat. Engkau boleh makan sebutir dan bawakan berapa butir buah hijau yang lainnya kemari, karena buah-buahan itu akan segera kugunakan membuat jenis obat dan pil mujijat yang suhumu sebutkan tadi itu. Kita sungguh beruntung hari ini. Baik suhu. Berlalunya hari itu, ditandai dengan panggilan Bu Ainsin Leong pada malam harinya kepada Ko Aiji untuk menghadap. Ko Aiji, terhitung mulai besok, sudah saatnya engkau melatih diri dalam latihan yang lebih jauh lagi. Jika selama lima tahun pertama engkau khusus belajar melalui simhoat tenaga iwakang, itu disebabkan, berbeda dengan manusia kebanyakan, dalam tubuhmu mengeram hawa kekuatan yang semakin lama semakin mengbesar. Dan pertumbuhannya selama beberapa waktu terakhir sudah menemui titik normal karena khasiat pil mujijat yang engkau makan sudah berhasil membaur dengan darahmu. Karena itu, pertumbuhan kekuatan iwakangmu, kini tergantung kepada latihan menurut simhoat yang kuajarkan, selain masih bisa terus berupaya menyerap sisa kekuatan yang masih cukup besar dalam tubuhmu. Suhumu menemukan adanya keandahan yang bisa sangat membahayakan, yakni paduan hawa dalam tubuhmu dengan obat mujijat itu mampu membangkitkan daya lekat dan daya hisap kekuatan lawan yang terlampau mujijat. Semakin kuat engkau melatih iwakangmu, semakin kuat daya serap dan daya hisapnya, nampaknya, Bute Hwasyo sendiri tidaklah pernah menyangka jika hasil karyanya akan sehebat dan semujijat ini. Untungnya latihanmu selama lima tahun terakhir sudah mampu memperkuat tantianmu dan sudah memadai untuk menampung kekuatan yang sangat besar itu, sekaligus juga sudah memadai untuk menampung kekuatan yang maha hebat. Titik. Maka, selanjutnya, sudah tiba saatnya engkau berlatih ilmu. Ilmu gerakan yang mewadahi penyaluran iwakang dalam tubuhmu menjadi kekuatan menyerang, mengelak ataupun menangkis dan sekaligus mengembalikan serangan lawan. Selama beberapa tahun ke depan, engkau akan berlatih ilmu-ilmu gerak itu, dari suhumu sendiri hanya akan mewariskan beberapa ilmu belaka karena dengan kemampuan iwakangmu nanti, maka kelak, engkau tidak begitu membutuhkan senjata untuk mebelah diri. Suhu. Benar-benarkah kau Aiji sudah lulus untuk melatih ilmu-ilmu dan jurus-jurus serangan mulai besok tanda tanya? Benar muridku, engkau sudah bisa memulainya. Dengan ketekunan serta juga bakatmu, terlebih dengan kekuatan yang luar biasa dalam tubuhmu, maka tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menamatkan ilmu-ilmu itu. Yang perlu engkau perhatikan adalah, pengetahuan mengenai jalan darah manusia dan kemampuan untuk mengatur, mengerahkan dan menakar kekuatan iwakang yang dapat engkau salurkan melalui jurus-jurus serangan dan jurus-jurus ilmu silatmu kelak. Jika itu sudah dapat engkau kuasai, maka tidak akan sulit engkau memahami setiap ilmu yang kelaku ajarkan kepadamu mulai besok. Suhu, kelihatannya Kuaiji ingin mengatakan sesuatu tetapi seperti tidak jadi. Tetapi, seorang yang sangat tawa semisal Bu In Sin Leong sudah tentu dapat melihat gejala yang muncul dalam diri Kuaiji. HMMM, muridku, katakana sajalah apa yang ingin engkau kemukakan. Suhu, sesungguhnya Tecu pernah membaca pelajaran mengenai jalan darah manusia dan bagaimana memanfaatkan jalan darah tersebut, terutama sangat bermanfaat untuk ilmu pertabiban. Tetapi, semakin lama, Tecu semakin memahami jika sebetulnya ilmu dan pengetahuan mengenai jalan darah tersebut, juga memiliki hubungan yang erat dengan tata gerak dan ilmu gerak manusia. Karena itu, Tecu pernah mencatat dan mengingat sejumlah teori mengenai mengendalikan jalan darah manusia dan juga mengendalikan manusia itu sendiri. Kuaiji, maksudmu engkau pernah belajar atau membaca dari sebuah buku tanda tanya kejar Bu In Sin Leong terkejut? Su Pangcu pernah meminta Tecu menjadi petugas kebersihan perpustakaan Suhu selama setahun lebih dan Tecu pernah. Membaca dari sebuah kitab pusaka yang dipinjamkannya untuk Tecu baka di kamar tempat tinggal Ang Sins He. Apakah engkau paham dan tahu nama kitab itu? Kuaiji tanda tanya. Kitab itu tidak ada judulnya, hanya menjelaskan bahwa penulisnya adalah Pat Bin Ling Leong, Delapan Wajah Serbat Cerdik, dan dalam penjelasannya karena beliau tidaklah berjodoh dengan P.O.U.T.E.P.W.E. Apsian Sin Kang dari Tiantok ataupun Toap Pan Yuhian Kang dari Tionggoan, maka dia berlatih ilmu yang lain dan menuliskan ilmu dan care lain yang disebutnya Lima Jalan Rahasia, dan dia menyebut kitab itu dengan nama Kitab Lima Jalan Rahasia. Hahaha, dan engkau dalam usiamu yang masih senagat muda ini sudah membacanya sampai habis muridku tanda tanya. Benar Suhu, sudah ku hafal semua, bahkan Tecu pernah mengajarkan pengetahuan jalan darah kepada Ang Sins He sehingga ilmu tabirnya semakin maju. Ada lagi kah selain itu yang engkau pelajari tanda tanya? Suhu, A.C.H., ini, itu. Katakan sajalah, suhumu tidak akan marah ke Aiji. Suhu, kitab itu memuat banyak ilmu, salah satunya adalah mengolah semangat menuju kesempurnaan, sebagai imbangan P.O.U.T.E.P.W.E. Apsian Kang dan Toap Pan Yuhian Kang, tetapi sayangnya bagian itu sudah dicopot orang. Karenanya, Tecu tidak dapat mengingat dan mencatat bagian tersebut. Bagian kedua memuat rahasia jalan darah manusia, sedangkan bagian ketiga mengenai rahasia asal gerakan manusia, bagian keempat mengenai rahasia ilmu sihir dan ilmu hitam dan terakhir rahasia delapan wajah, semua sudah Tecu hafalkan dan bahkan bagian kedua dan ketiga sudah Tecu dalamnya cukup lama, termasuk ilmu langkah ajaib yang entah apa namanya. Lociampu Epet Bin Linglong tidak memberinya nama. Apa maksudmu dengan sudah mendalaminya cukup lama muridku tanda tanya. Bagian mengenai rahasia jalan darah sudah Tecu pelajari dengan seksama dan bahkan mempraktekan dalam ilmu pengobatan bersama Ang Sin Se. Sementara untuk bagian ketiga, pernah Tecu ajarkan kepada Hong Yan dan kemudian kami berdua pergunakan bersama Hong Yan untuk menciptakan sejenis ilmu sederhana buat anak-anak setelah menyaksikan. Pertempuran seru antara seekor induk anak ayam melawan seekor ular yang berniat memangsa salah satu anak dari si induk ayam. Tecu bersama Hong Yan bersama-sama mengamati dan kemudian coba-coba menyusunnya menjadi gerakan ilmu silat. Mimpi pun Bu In Sin Linglong tidak membayangkan akan beroleh murid semuji jatko aiji. Tokoh aneh itu sampai bergidik membayangkan jika tokoh sehebat ko aiji ini benar sampai tersesat. Dalam hati dia takjub bukan main, tetapi dia ingin melihat lebih jauh, karena itu dia pun berkata. Cobalah engkau tunjukkan kepada suhumu, ilmu silat hasil ciptaanmu dengan yanji itu muridku. Aceh, Tecu malu memperlihatkan kejelekan Tecu, suhu. Tidak mengapa, suhu hanya ingin melihat kehebatan rahasia gerakan manusia yang sudah engkau pahamkan itu. Aceh, benar-benarkah suhu ingin melihatnya tanda tanya? Tanya ko aiji malu-malu dalam kepolosan seorang anak kecil. Tentu saja, tetapi engkau tenang-tenang saja muridku yang baik karena suhumu ini pasti tidak akan mencelamu. Baik suhu, Tecu akan memperlihatkannya, tidak usah menggunakan tenaga, ingat ko aiji, baik suhu. Maka bersilatlah ko aiji dengan ilmu ciptaannya sendiri, tentu saja sudah jauh lebih matang dibandingkan lima tahun lalu. Karena dalam perjalanan lima tahun terakhir, hanya empat ilmu dasar Tian Chong Pei dan ilmu itu belaka yang diingat dan sesekali dilatihnya dengan tidak mengerahkan tenaga iwa ekang wajar jika dia Mengingat dan sudah mematrikannya dalam ingatannya. Dan setelah tujuh jurus dipamerkannya, dia berhenti dan memandang suhunya dengan pandangan harap-harap cemas. Menjadi lebih cemas karena melihat suhunya duduk termenung menyaksikannya dalam memamerkan ilmu ciptaannya dan dia sungguh tak tahu isi pikiran suhunya. Sampai akhirnya terdengar suhunya berkata, Ko aiji, berapa usiamu ketika menciptakan ilmu itu? Kurang lima tahun dari sekarang ini suhu apakah? Apakah ilmu itu terlampau memalukan dan banyak titik lemahnya suhu? Tanda tanya-tanya ko aiji dengan malu-malu sambil memandang wajah gurunya. Mana ko aiji tahu jika duduk termenungnya seng suhu karena terpesona dan kaget dengan ilmu sederhana yang diciptakannya di masa masih bocah itu. Usia sembilan dan ko aiji sudah mampu menciptakannya? Sungguh sulit dipercaya, desisnya dalam hati, benar nyaris tak percaya. Ko aiji, engkau bakalan menjadi seorang seniman ilmu silat pada masamu kelak, bahkan kemungkinan besar akan melebih capaian suhumu ini. Dalam usia kanak-kanak, usia sembilan tahun engkau mampu menciptakan ilmu baru sungguh jauh di luar dugaan dan nalar banyak orang. Bahkan sejujurnya, juga berada di luar sangkaan dan dugaan suhumu ini. Sesungguhnya pujian Bu Ainsin Leong ini bukanlah pujian kosong. Dia memang terpukau dan kaget setengah mati melihat bagaimana seorang bocah berusia sembilan tahun, hanya dengan mencuri lihat dan berlatih dari sebuah kitab tak bernama, tetapi mampu mencipta sebuah ilmu. Memang benar, diciptakan setelah menyaksikan pertempuran seekor ayam dan seekor ular, tetapi tetap saja merupakan sebuah kemustahilan. Tapi, repotnya dah menyaksikan sendiri. Siapa yang dapat percaya dengan fakta itu? Bahkan tokoh semujijat Bu Ainsin Leong sendiri pun masih belum percaya dengan kenyataan itu, bagaimana orang lain kelak? Aceh, Suhu, Tecu menjadi malu, karena sesungguhnya Tecu masih harus belajar banyak dari Suhu. Kauaiji, sesungguhnya memang fakta itu sangat mengejutkan. Tetapi, agar engkau pahami, kitab itu memang ciptaan seorang mujijat pada 250 tahun silam, seorang tokoh silat yang sangat berbakat dan menuliskan pemahamannya atas ilmu dua yang dia temukan dan ciptakan. Dia sangat terobsesi untuk mengejar ketinggalannya dari ilmu-ilmu Buddha, dan kelihatannya dia menemukan jalannya yang berbeda dengan ilmu-ilmu hitam. Untungnya engkau tidak berlatih simhoatnya, sebab jika demikian, maka engkau tidak akan bisa berlatih lebih jauh sebagai muridku, tetapi, bagian-bagian lain, tetap saja bermanfaat untuk engkau pelajari, kecuali ilmu sihir dan ilmu hitam, masih belum waktunya engkau mempelajari ilmu kebatinan yang teramat berat seperti itu. Engkau boleh mempelajarinya setelah menyelesaikan atau menamatkan pelajaran dari suhumu ini, ingat itu, sekali lagi, ku larang engkau mempelajari ilmu sihir saat ini, karena waktumu belum tiba. Ketika menyebutkan larangannya, wajah dan matubu insin leong bercahaya sangat tajam menusuk dan membuat koaiji tersentak dan dia pun sadar jika gurunya sama sekali tidak main dengan kalimatnya itu. Tecu akan menaati pesan dan larangan suhu, bagus jika demikian. Dan keduanya kemudian terdiam sejenak. Koaiji yang sangat antusias karena akan segera belajar ilmu-ilmu baru dan bu insin leong yang masih kaget karena kejutan baru yang ditemukannya dalam diri muridnya. Setelah terdiam beberapa saat, Bu insin leong kemudian berkata lagi, malam ini, engkau boleh segera beristirahat, karena besok suhumu akan memulai latihan yang berbeda. Tapi, sebelum kita memulai proses besok hari koaiji, suhumu meminta satu hal untuk engkau lakukan, apakah engkau bersedia? Hal apa gerangan itu suhu tanda tanya? Sesungguhnya memang terlambat, tetapi karena besok engkau akan segera memulai pelajaran yang baru DNA berbahaya kelak, maka suhumu memintamu untuk angkat sumpah. Bahwa, pertama, engkau dilarang mengatakan kepada siapapun siapa suhumu, kecuali jika warnak menebak tepat siapa diriku, kedua, engkau ku haruskan bersumpah akan mempergunakan ilmu kepandayanmu untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk melakukan kejahatan dan jika melanggar, maka engkau rela kehilangan seluruh kepandayanmu dan dikutuk langit dan bumi. Bergidik koaiji mendengar isi sumpahnya nanti, tetapi, koaiji menganggap apa yang diminta suhunya memang normal dan wajar. Karena itu dia segera bergerak dan kemudian mengangkat sumpah. Tecu, koaiji, dengan disaksikan langit dan bumi bersumpah tidak akan sembarangan menyebutkan nama suhu Bu In Sin Leong kepada siapapun, dan bersumpah akan menggunakan seluruh kepandayan tecu untuk kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dan jika tecu, koaiji melanggar, maka biarlah langit dan bumi mengutuk tecu dan seluruh keturunan tecu kelak. Baik, sudah cukup koaiji, ingat baik-baik sumpahmu itu dan catatkan dalam hatimu serta tepatilah ketika kelak engkau berkelana. Tecu akan mengingatnya baik-baik suhu, Sekarang, engkau sudah boleh beristirahat. Baik, selamat malam suhu. Demikianlah keesokan harinya Bu In Sin Leong mulai melatih koaiji dengan ilmu-ilmu andalannya. Hal ini ditempuhnya karena melihat dasar-dasar ilmu silat dan gerakan silat koaiji dengan ditunjang iwakangnya sudah memadai melatih ilmu-ilmu yang lebih berat. Hebatnya dan ini sudah diduga Seng Suhau, koaiji melahap semua dengan sangat mudah dan cepat. Dalam waktu singkat, koaiji mampu melahap ilmu-ilmu andalan Bu In Sin Leong, yakni ilmu ginkang liapin sut, ginkang mengejar awan, sebuah ginkang super mujijat dan ilmu pukulan Sian In Sin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, serta ilmu tinju Sam Im Chiang, tiga ilmu pukulan rahasia. Ilmu-ilmu tersebut adalah ciri khas perguruan Bu In Sin Leong yang sudah digubahnya dari ilmu-ilmu Siaw Lemsie namun dengan kedalaman yang lebih, karena merupakan hasil pencernaan dan pendalaman Bu In Sin Leong sendiri. Tetapi, keuletan koaiji boleh dipuji. Atau, mungkin juga karena masa kecilnya yang keras, penuh rasa sakit dan derita, membuat anak itu benar-benar mampu mengerjakan dan melatih diri melampaui anak-anak lain seusianya. Setelah mendapat izin berlatih ilmu silat, maka pada malam harinya, koaiji masih lanjut dengan melatih ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya sebelumnya. Terutama yang paling dia sukai dan difacoritkannya adalah ilmu langkah Tian Leong Pet Pian. Atau naga langit berubah delapan kali. Selama enam bulan dia juga mendalami ilmu langkah ini selain juga ilmu Chi Leong Chi Hoat, ilmu mengekang naga, ilmu totok, maupun ginkang Tian Leong Seng Tian, naga naik ke langit. Tetapi, ilmu-ilmu tersebut lebih didalaminya dan menjadi lebih maju karena dia mulai memahami bagaimana mengerahkan tenaga secara terukur dan juga tenaga iwekangnya sendiri sudah termasuk lihai luar biasa. Dari semuanya, adalah ilmu langkah naga langit yang paling disukainya dan boleh dibilang sudah dikuasainya secara sempura. Dan tanpa disadari suhu dan murid, kemajuan Ko Aiji melonjak berlipat-lipat karena sekarang kemampuannya menjadi lengkap dalam menakar kekuatan tenaga dan bagaimana menggunakan tenaga dalamnya yang berlimpah. Sampailah suatu saat, setelah nyaris tujuh tahun berlatih dengan suhunya, seseorang datang mengunjunginya secara tidak disangka-sangka. Itulah untuk pertama kalinya Ko Aiji bersama suhunya kedatangan tamu yang belum dikenalnya. Dan tokoh yang datang sudah sama tua dan sama rentanya dengan suhunya. Tokoh yang tahu-tahu saja sudah berdiri di bakangnya, di ujung kanan dataran sepanjang 300 meter dengan berujung jurang. Orang tua dengan jubah pertapaan yang mirip dengan suhunya itu tersenyum-senyum memandangnya dan mengejutkan Ko Aiji ketika berkata, Omi Tohut, anak yang aneh, selamat siang anak yang baik. Kemana gerangan suhumu itu, katakan Tian Ho Ato Su ingin menjumpainya. Tidak perlu lagi sebenarnya Ko Aiji memanggil suhunya, karena suara Tian Ho Ato Su, situa renta yang mujijat itu sudah pasti terdengar hingga ke telinga Bu Ainsin Leong. Tetapi, meski demikian, Tian Ho Ato Su masih nampak suka berlama-lama dengan Ko Aiji, apalagi karena kelihatannya sebelum memperlihatkan diri, dia sudah sempat mengamati latihan Ko Aiji yang hari itu berlatih dengan hanya ditemani si monyet putih yang kondisinya sudah pulih kembali. Kedatangan Tian Ho Ato Su tidak membuat monyet putih murka, mungkin karena tahu tokoh itu sakti mandraguna dan seperti saling kenal dengan majikan tuanya. Karena itu, si monyet putih, seperti layaknya manusia, malah datang dan memberi hormat sambil bercuit-cuit di hadapan Tian Ho Ato Su si tua renta itu. Amitabha angin apa gerangan yang membawa Tian Ho Ato Su sampai menyambangi dan mengunjungi Tian Chong San. Tanda tanya terdengar suara yang mengalun di udara namun sedap masuk ke telinga yang mendengarkannya. Hahaha, Bu In Sin Leong, bagaimana ceritanya engkau menemukan seorang bocah sehebat muridmu ini? Tanda tanya. Amitabha. Adalah takdir yang membawa dan mempertemukan bocah itu denganku, jika dibicarakan terlampau sulit untuk diterima akal. Karena dia menjadi muridku setelah selama empat tahun menjadi pelayan di rumah murid Bung Su Ku dan menjadi pembantu tabib Tian Chong Pei. Tapi, begitulah takdir, jika memang berjodoh tidak akan lari kemana-mana. Astaga, jika demikian, justru dia yang berlari datang untuk menemui takdirnya, tapi, Sin Leong, Meta, tuaku menangkap sejumlah getaran yang sangat luar biasa dalam diri bocah aneh itu. Dan, jika dia sudah lama berada di sini, mustahil engkau tidak menyadari keadaan tersebut tanda tanya. Sesungguhnya, karena urusan itulah lohu tidak pernah beristirahat selama tujuh tahun terkahir ini. Terlampau banyak kemujijatan dan keandahan yang mengiringi bocah aneh itu, hal-hal yang nyaris membuatku membatalkan niat untuk mengembelengnya. Syukurlah jika demikian, karena Meta, tuaku tidak melihat ada bibit orang jahat dan naluri licik dalam dirinya. Engkau beruntung memperoleh murid sehebat itu. Percakapan kedua tokoh tua yang terakhir dilakukan dalam ilmu menyampaikan suara dari jarak ratusan li, dan tak seorang pun yang mampu menangkap percakapan mereka berdua itu. Apalagi cuma Ko Aiji, dan ECH, ternyata saat itu Ko Aiji sudah sedang berhadapan dengan seorang nona cilik. Paling banyak nona cilik itu berusia 13 tahun, kanak-kanaknya masih sangat terasa. Dan dia sedang berhadapan dan entah membahas apa dengan Ko Aiji yang tentunya bertindak sebagai tuan rumah. Beberapa saat kemudian, kedua tokoh tua yang sedang berbincang-bincang itu sudah tidak kelihatan lagi, nampaknya sudah masuk ke dalam gua tempat tinggal Bu In Shin Leong. Mereka meninggalkan Ko Aiji dan Tio Lian Chu, nama murid Tian Hoa Tosu, untuk bercakap-cakap dan berkenalan di luar. Sesungguhnya Ko Aiji sudah merasakan getaran hebat dan mengetahui kedatangan Tian Hoa Tosu. Tapi dia sadar kakek itu kelihatannya sahabat suhunya dan tentunya bukan orang yang lemah hati dan gemar melukai orang dari balik kegelapan. Karena itu dia segera berbalik dan memandang untuk kemudian memberi. Hormat kepada Tian Hoa Tosu. Dia belakangan melihat di belakang si kakek, berdiri seorang nona cilik yang sedang memandangnya dengan metu yang jernih. Gadis itu sesungguhnya memang menarik, matanya bersinar-sinar tanda cerdik luar biasa dan penampilannya sama sederhana dengan suhunya, Tian Hoa Tosu. Seperginya Tian Hoa Tosu dan Bu In Sin Leong, Ko Aiji yang bertindak sebagai cuan rumah dengan senang dan ramah menyambut Tio Lian Chu, dan berkata, Selamat datang di tempat kami yang sederhana ini, namaku Ko Aiji, siapakah namamu nona? Tanda tanya. Ko Aiji adalah anak yang jarang bergaul secara umum, karena pergaulannya paling banyak dengan Hong Yan di perguruan Tian Chong Pei. Tetapi, meskipun sangat terbatas, dia masih ingat dan tahu kera bertutur sapa dan menyambut tamu. Itulah sebabnya, tidak kaku dia menyambut Tio Lian Chu yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri saat itu. Ko Aiji, masak itu menjadi namamu, ini baru benar-benar aneh, berkata si gadis cilik dengan lagak orang dewasa. Tetapi Ko Aiji yang kenyang dihina dan diperlakukan tidak layak semasa kecilnya tidak menjadi kecil hati. Memang itulah namaku nona, sejak kecil aku tidak mengetahui namaku yang sebenarnya, bahkan juga tidak mengenal siapa ayah dan bundaku. Aku hanya mengenal Ang Sin Se yang terlampau baik kepadaku, Hong Yan sahabatku yang tidak pernah mengejekku dan kemudian Suhuku yang mendidik dan mengajarku selama tujuh tahun terakhir ini, selebihnya, terus terang aku tidak mengetahui apa-apa lagi. Beruntung engkau banyak berkelana dengan Suhumu nona, Ko Aiji berkata dengan wajar dan wajah sedikit berduka, baru kali ini dia sadar dia tidak memiliki keluarga dan entah berada di mana ayah bundanya. Aceh maafkan aku jika begitu Ko Aiji, aku sudah membuatmu bersedih. Mari, kita berteman, namaku Tio Lian Chu. Dan sudahlah, tidak perlu peduli siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, bagaimana kalau kita bermain main. Tanda tanya. Tio Lian Chu yang sadar sudah menyebabkan datangnya duka dalam hati Ko Aiji cepat berubah haluan, kini meminta bersahabat dengan si bocah aneh. Aceh, terima kasih nona Tio Lian Chu, setidaknya bertambah lagi seorang yang ku kenal dan menjadi sahabatku, ujar Ko Aiji tulus, dan memang bocah aneh itu merasa senang kembali memperoleh seorang kenalan. Sedang mereka berdua bercakap-cakap dan dengan cepat menjadi akrab karena Tio Lian Chu yang memak supel dan suka bergaul, tiba-tiba datang dua ekor monyet besar dan bercuit-cuit di depan Ko Aiji. Tio Lian Chu terkejut dan hendak menyerang mereka, tetapi belum lagi dia menyerang, lengannya tiba-tiba ada yang memegang dari belakang. Monyet putih memandangnya dengan pandang matu menegur, dan dengan cepat Ko Aiji berkata, Sabar nona, sahabat-sahabatku ingin melaporkan sesuatu. Dan monyet putih itu pun mengangguk dan sinar matanya mulai bersahabat dengan Tio Lian Chu yang batal menyerang sepasang monyet yang baru datang itu. Apa tanda tanya mereka sahabat-sahabatmu tanda tanya? Ko Aiji mengangguk sambil berkata, Benar nona, jika engkau mau, mereka juga akan dapat menganggapmu sebagai sahabat, mereka sesungguhnya sangat baik. Sebentar nona. Ternyata kedua monyet yang adalah suami istri itu datang memberitahu sekaligus meminta pertolongan Ko Aiji karena anak mereka butuh perawatan. Nampaknya terjadi perkelahian antar anak-anak monyet yang sedang nakal-nakalnya, dan mendengar laporan itu Ko Aiji tersenyum dan kemudian menyatakan kesediaannya. Kedua monyet besar itu nampak menundukkan kepala dan mencium tangan Ko Aiji sebagai tanda terima kasihnya. Setelahnya Ko Aiji memandang si monyet putih dan berbicara sejenak dalam bahasa yang tak dipahami Tio Lian Chu, dan nampak monyet putih itu mengangguk-angguk serta bahkan mendorong tubuh Ko Aiji untuk segera pergi menolong anak kera yang terluka itu. Nona, izinkan aku pergi sebentar mengobati beberapa ekor monyet yang terluka. Jika engkau suka, engkau boleh mengikuti aku, jangan takut, mereka tidak akan mengapa-apakanmu dan akan menganggapmu teman mereka. Mendengar Ko Aiji akan pergi mengobati seekor monyet, awalnya Tio Lian Chu ngeri dan tidak suka, tetapi bahwa dia akan Dianggap sahabat ratusan atau mungkin ribuan monyet, membuat Tio Lian Chu akhirnya mengiayakan dan berangkat bersama. Kurang dari sepuluh menit, mereka sudah berada di rimba lebat yang semua pepohonannya digelayuti oleh monyet-monyet besar dan kecil. Nampak mereka kegirangan melihat kedatangan Ko Aiji, dan bercuit-cuit mengutarakan rasa senang mereka. Tetapi mereka pun terkejut karena adanya orang yang lain, Tio Lian Chu. Ko Aiji dan Lian Chu akhirnya tiba di bawah sebatang pohon yang besarnya luar biasa, mungkin sebesar gabungan lingkaran tangan lima atau enam orang dewasa, dan di sana, dua ekor monyet besar yang mendatangi Ko Aiji sedang menunggui anak mereka yang sedang terluka. Begitu Ko Aiji tiba, kedua monyet itu terlihat menguik-anguik dan berbicara kepada Ko Aiji. Tio Lian Chu menganggap mereka sedang melapor dan memberitahu keadaan anak mereka dan membuatnya takjub dengan kemampuan Ko Aiji yang aneh-aneh namanya sendiri. Astaga, anak ini benar-benar aneh, sama anehnya dengan namanya sendiri berkata Lian Chu dalam hatinya dan terus mengikuti percakapan Ko Aiji dengan induk monyet yang terluka itu. Tidak lama kemudian, Tio Lian Chu melihat Ko Aiji bergerak cepat, memeriksa tubuh monyet yang terluka dan jari jemarinya bergerak cermat dalam memeriksa keadaan si anak monyet. Hanya luka biasa gumam Ko Aiji tidak lama setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya atas tubuh monyet yang terbaring itu. Dan gumamannya itu disampaikan kepada kedua monyet yang menjadi induk anak monyet yang sedang terluka itu. Lain kali, ajar agar dia jangan terlalu ganas kepada sesama monyet, jika tidak, dia akan sering terluka seperti ini, tegur Ko Aiji yang diakan dan dianggukan dengan penuh hormat oleh kedua monyet itu. Siapa orang aneh ini sampai monyet pun taat kepadanya, makin pusing Tio Lian Chu memikirkan keanehan Ko Aiji ini. Sementara itu, Ko Aiji terlihat tertarik atas percakapannya dengan kedua induk monyet yang percakapannya kira-kira seperti ini. Mereka berebut untuk memasuki sebuah gua di atas tebing sana, mereka berebut dapat duluan di sana guna mempersembahukan temuan mereka kepada monyet putih dan cuan penolong. Demikian informasi kedua monyet besar itu yang disampaikan dalam bahasa khas mereka kepada Ko Aiji. Apa tanda tanya mereka berebut masuk ke dalam gua tanda tanya di mana mereka menemukan gua itu coba tunjukkan kepadaku. Di mana letak gua tempat kalian berkelahi itu tanda tanya-tanya induk monyet yang masih gemas kepada anaknya yang sudah selesai diobati Ko Aiji itu. Anak monyet itu menjawab sambil menunjuk-nunjuk ke arah puncak yang dipenuhi pepohonan besar dan lebat luar biasa. Ko Aiji segera berkata kepada anak monyet itu. Antarkan aku ke sana, baik. Setelah bersepakat dengan induk kera yang baru diobatinya dan juga mendapat arah yang benar, Ko Aiji berkata kepada Tio Lian Chu. Anak monyet ini berkelahi memperebutkan akses masuk ke gua yang mereka temukan beberapa hari lalu. Mereka berebut masuk karena ingin duluan menemukan sesuatu yang ingin mereka persembahkan kepadaku, apapun yang mereka temukan nantinya. Tetapi, mereka semua akhirnya terluka dalam pertempuran itu dan sekarang, katanya gua itu sudah ada. Yang khusus menjaga, apakah nona ingin ikut aku menengok keadaan gua itu tanda tanya. Tio Lian Chu yang semakin lama semakin kaget dengan banyaknya keandahan dalam diri Ko Aiji dengan segera mengiakan tanpa mengatakan apa-apa. Maka berangkatlah mereka menuju gua itu yang ternyata harus dicapai dengan susah payah, terutama bagi Tio Lian Chu. Berbeda dengan Ko Aiji, Gaya dan Kero Manjat Pohon sudah lama belajar dari monyet putih dan kawanan monyet itu, karenanya lebih mudah baginya. Untung saja Tio Lian Chu memiliki ilmu ginkang yang tidak rendah, karenanya mereka dapat terus maju meski dengan susah payah. Mereka pun akhirnya tiba di gua yang dimaksud setelah berjuang lebih kurang 60 menit alias nyaris sejam. Padahal, jaraknya tidaklah terlampau jauh dari gua pertapaan Bu Ainsin Leong, hanya karena harus bergelayutan di pepohonan karena memang medan tujuan mereka agak miring dan nyaris tegak lurus ketika mendekati gua itu. Monyet yang tadi terluka namun sudah diobati kemudian menunjuk-nunjuk ke atas, ada kurang lebih 30 meter dengan medan agak terjal dalam kemiringan kira-kira 70 derajat menuju gua itu. Di sana ada sebatang pohon yang menjulur keluar dan duduklah seekor monyet besar lainnya dalam posisi berjaga. Tetapi, begitu melihat di bawah sudah datang Ko Aiji, monyet itu terlihat sangat gembira. Gembira bagai menemukan sahabat sejatinya. Dan memang, Ko Aiji mengenal monyet besar itu sebagai monyet yang diselamatkannya dari perkelahian dengan harimau pada berapa tahun silam. Sejak saat itu, seiring berangkat besarnya monyet itu, sering dia datang dan belajar dari monyet putih dan Ko Aiji, itu sebabnya monyet itu pun ditakuti dan dihormati oleh seluruh monyet yang berada di rimba itu. Dia sepertinya dianggap dan diposisikan sebagai wakil dari Ko Aiji dan monyet putih. Engkau juga di sana tanda tanya sapa Ko Aiji kepada sahabatnya itu. Menjaga agar jangan ada semibarang monyet yang datang dan berkelahi. Mari tuanku, kita bisa memeriksa gua ini bersama-sama, panggil si monyet mengajak Ko Aiji naik memeriksa gua. Mari nona, kita sama-sama memeriksa, baik aku ikut. Dengan beberapa loncatan, Ko Aiji dan Tio Liancu sudah berada di mulut gua yang dijaga monyet besar tadi. Begitu Ko Aiji tiba, monyet itu pun menguik-nguik senang dan mencium tangan Ko Aiji, tetapi memandang aneh dan asing Tio Liancu. Dia teman baik kita, beri salam kepadanya. Dan benar saja, monyet itu kemudian menghormati Tio Liancu dengan gaya yang aneh, khas binatang hutan. Mari, kita boleh masuk dan memeriksanya. Ketika melakukan pemeriksaan, bukan main terkejutnya Ko Aiji dan Tio Liancu, karena gua itu seperti benar-benar ditinggali orang, tetapi sudah pasti lama tidak ada yang mengurusi lagi. Karena di dalamnya jelas ada bebatuan dalam bentuk-bentuk meja dan juga tempat duduk. Kemudian ada juga ruang istirahat sejenis kamar, tetapi kamar itu kosong alias tidak ada isinya, jikapun ada benda yang mereka temukan, itu hanyalah benda-benda sejenis perkakas dapur yang sudah rada jauh tertinggal zaman. Panjang ke dalam gua itu pun hanya kira-kira 10-15 meter belaka, dan selebihnya buntu. Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan satu jenis benda pun, Ko Aiji memandang Tio Liancu yang anehnya masih memandangi sekitar kamar dan ruang tamu tadi. Bahkan, beberapa kali nona cilik itu memegangi dinding gua dan terus. Berjalan meneliti hingga keruas menuju keluar. Sekali-sekali dia mengetukkan lengannya, dan kemudian kembali lagi masuk ke dalam. Ketika Ko Aiji akan memanggil Tio Liancu keluar, pada saat yang sama nona itu memandangnya dan kemudian berkata dengan suara penuh kepastian. Di balik dinding ini pasti ada ruangan lainnya cetusnya. Penuh keyakinan. Engkau yakin nona? Sangat yakin. Sebentar, aku akan mencoba menggedor dinding ruangan ini sambil berkata demikian. Tio Liancu mundur sedikit ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dan meluncurlah segulung angin serangan mengarah dinding yang dicurigainya itu. Bung emem. Hanya terjadi guncangan kecil, selebihnya dinding itu tidak kretak sedikitpun. Hanya debu yang bertebaran akibat terjadi guncangan oleh pukulan Tio Liancu, melihat itu, gadis itu diam-diam bergumam. Nampaknya kita harus memanggil suhu untuk menggedor dinding ini. Aku curiga di balik dinding ini ada ruangan rahasia. Titik. Tapi, tunggu aku masih akan tetap mencobanya sekali lagi. Dan kembali si nona bersiap, sekali ini dengan segenap kekuatan dia memukul kembali dinding gua yang dicurigainya itu. Tetapi, tetap saja hasilnya nihil, dinding itu tetap tidak bergerak dan tidak ada tanda akan bobol. Nona, sebentar, biarkan aku mencoba, akhirnya kau Aiji menawarkan diri. Apa, engkau? Aceh, mari, mari, engkau tentunya boleh mencobanya kau Aiji. Silahkan mencobanya, awalnya Tio Liancu memandang remeh. Bukan apa-apa, meski suhunya sering memuji kehebatan Bu In Sin Leong, tetapi dia tidak pernah mendengar orang-orang persilatan memuji kehebatan nama tokoh itu, maka jelas dia ragu. Ragu akan kehebatan tokoh itu, dan tentu meragukan muridnya. Dan mendengar murid tokoh yang diragukan kebesarannya itu hendak mencoba, dalam hati dia berpikir aku saja murid tokoh dewa suhu tidak mampu, apalagi engkau tanda tanya pikirnya sengit, tetapi tetap dia memberi ruang bagi ko Aiji untuk mencoba. Berbeda dengan Tio Liancu yang harus pasang kuda-kuda, ko Aiji dengan gaya dan keresenaknya memukul dinding itu. Dan tidak ada angin serangan sedikit pun juga, dan ini membuat Tio Liancu mencibir dalam hati. Tol, tetapi belum lagi kata Tolol itu selesai diucapkan dalam hatinya, tiba-tiba dia mendengar suara berderak-derak dan dinding itu perlahan-lahan terdorong oleh satu kekuatan dasyat yang tidak nampak oleh mata manusia, dan, buuuum, dinding itu pun berlobang besar, dan seiring dengan itu terdengar teriakan dan pujian dari monyet besar yang datang bersama mereka. Tio Liancu terbelalak, sukar dia mempercayai pandang matanya. Dia sudah mencoba mengerahkan dengan setaker kekuatannya mencoba menjebol dinding itu, tetapi bergerak pun dinding itu tidak. Sebaliknya, bocah aneh itu, dengan gaya seenaknya dan memukul seperti tak ada tenaganya, tapi justru mampu membobol dinding gua itu hingga bolong sebesar tubuh anak manusia, sulit dipercaya, dan mulailah dia percaya dengan kisah gurunya mengenai tokoh sakti yang dikunjunginya bersama suhaunya ini. Mari nona, dengan lagak biasa saja koai ji mengundang Tio Liancu masuk setelah dia mendahului masuk bersama monyet. Tio Liancu yang masih belum percaya dengan pandangannya, ternganga dan mau tidak mau secara tulus dia berkata kepada koai ji. Koai ji, engka sungguh hebat. Acah, biasa saja nona, suhu sering sekali memintaku berlatih dengan memukul gundukan-gundukan batu. Dan keduanya pun berjalan masuk lebih jauh ke dalam. Setelah lima meter berjalan masuk, mereka pun menemukan sudut yang merupakan ujung dari ruangan bercabang dari gua yang mereka masuki. Dan, keduanya tertegun ketika melihat dan menemukan adanya kerangka manusia dengan sebatang pedang seperti dengan sengaja diarahkan ke sudut tertentu dalam posisi dan awal gerakan yang agak aneh. Jika sebelumnya koai ji mempertunjukkan keanehannya, maka sekali ini adalah Tio Liancu yang mempertunjukkan kecerdikan dan kemampuannya yang juga tidak kalah hebatnya. Berbeda dengan koai ji yang kegirangan, Tio Liancu tidak terpengaruh. Oleh rasa girang berlebihan dan memilih mengamati secara teliti posisi kerangka itu. Dan tiba-tiba dia berseru titik dua. Astaga! Mendengar teriakan Tio Liancu itu, koai ji terkejut dan segera berpaling ke arah si nona cilik dan bertanya. Nona, ada apakah, engkau menemukan sesuatu? Bukankah, bukankah, posisi itu, aceha, tetapi engkau sudah pasti kurang paham dengan itu koai ji. Nona, apa maksudmu tanda tanya? Tanya koai ji semakin penasaran dan menuntut jawaban atas pertanyaannya itu. Tio Liancu mengerti, tidak mungkin dia berlaku licik dengan kawannya yang begitu polos dan mempercayainya itu, perlahan-lahan dia berpaling memandang koai ji dan berkata dengan suara perlahan. Koai ji, aku ingin mengatakan secara jujur kepadamu, posisi bersilat kerangka itu merupakan salah satu posisi kunci dari gaya hoasan pei kami. Suhu kelihatannya akan sangat senang dengan penemuan ini. Bolehkah kerangka ini kita biarkan terlebih dahulu sampai aku mencoba memahami seutuhnya? Aceh, benar-benarkah itu posisi khusus gaya ilmu hoasan pei kalian tanda tanya? Sejujurnya aku belum pasti benar, tetapi aku memiliki keyakinan sedikit banyak seperti itulah koai ji. Aceh, jika demikian, engkau yang berhak untuk memeriksa lebih jauh nona. Biarlah aku dan monyetku ini keluar sebentar dan menunggumu selesai. Koai ji, bentak Tio Liancumurka. Ada apa nona tanda tanya kaget koai ji? Apa engkau kira kami manusia hoasan pei begitu kemaru pusaka dan tidak tahu rasa setiap kawan tanda tanya? Apa maksudmu nona, aku kurang mengerti. Tio Liancumurka sadar, kawan mudanya ini adalah manusia polos yang tidak punya pamrih dalam menolong, dan juga tidak punya sifat-sifat iri dan licik sebagaimana insan dunia persilatan lainnya. Dia pun menyesal sudah membentaknya. Koai ji, kita bersama mencari dan menemukan, benar atau tidak posisi itu adalah posisi ilmu mujijat loasan pei adalah masalah lain, tetapi kita tetap harus terus mengerjakan dan menemukan yang lainnya bersama-sama, engkau tidak boleh meninggalkan aku sendirian. Aceh, kalau menurut nona seperti itu, koai ji menurut saja, biarlah koai ji akan berupaya membantu sedapat mungkin nona. Begitulah, keduanya akhirnya bekerjasama menemukan jika masih ada benda rahasia yang tertinggal di sana. Dan, kecerdasan Tio Liancumurka kembali teruji dan terbukti. Dia memandangi dan mengamati posisi tubuh kerangka itu, dan setelah lama menimbang, dengan penuh keyakinan gadis muda itu menunjuk ke dinding kemana arah ujung pedang itu menunjuk. Dia pun mendatangi bagian tersebut, dan meneliti sedapat mungkin meski dengan cahaya yang sangat terbatas, setelah itu, dia kembali memandangi posisi ujung pedang, kemana menunjuk, dan benar saja, dia menemukan sesuatu yang dicarinya. Sungguh cerdik nona itu. Posisi runcing ujung pedang memang menunjuk ke sebuah titik yang memang tak akan dapat dicangkau dengan metu biasa jika tidak dengan teliti mencarinya. Tetapi, patokan ujung runcing pedang menuju kemana, membimbing Tio Liancumur menemukan sebuah batu kecil yang menonjol sendiri. Batu sebesar jempol orang dewasa itu terlihat nyembul sendiri keluar dan benda itu yang ditemukan oleh kecerdasan nalar seorang nona kecil. Luar biasa! Dan tanpa ragu dia kemudian menarik batu kecil tersebut, dan benar, memang ternyata batu itu menjadi semacam penopang ataupun sejenis tombol yang membuka tempat rahasiasi pemilik pedang yang sudah berbentuk kerangka tersebut. Penemuan Liancu ini membuat Ko Aiji mau tidak mau terkejut dengan kemampuan hebat dan kecerdasan nona itu. 2. Nona, Ko Aiji betul-betul taklu kepadamu, Ujarnya kagum dengan nada yang penuh kejujuran, tiada sedikitpun nada sirik atau dengki dalam suara pujian Ko Aiji tersebut, dan inilah awal kedekatan kedua anak manusia yang kelak mewarnai dunia persilatan Tionggoan dengan keunggulan mereka masing-masing yang diluar kenormalan manusia. Aceh, engkau mengejekku saja Ko Aiji, mana mampu aku menandingi pukulanmu yang luar biasa tadi itu. Keduanya saling memuji dengan nada tulus waktu itu, dan Tio Liancu sendiri kaget, karena itulah pertama kali dia memuji orang. Secara jujur. Dan tak lama kemudian Tio Liancu membawa sebuah kotak dan kemudian meletakkannya di atas tanah dan dia pun memandang Ko Aiji dan bertanya. Kita berdua sama sekali belum tahu benar apa gerangan isi kotak ini, apakah engkau akan menginginkan isinya Ko Aiji? Tanda tanya. Engkau bercanda nona, engkau yang menemukannya, Ko Aiji akan bertarung dengan siapa saja yang berusaha mengambilnya darimu. Tetapi, tempat ini ditemukan oleh monyet-monyetmu dan engkau tentu berhak untuk setidaknya ikut memiliki. Tidak, jika engkau berpikiran demikian, maka kotak dan isinya itu anggaplah kuhadiahkan kepadamu nona, hitung-hitung merupakan hadiah menyambut tamu yang datang dari jauh. Kembali Tio Liancu tanyuh dan kagum dengan keadaan dan sikap Ko Aiji. Dan hal itu semakin membuat dia mengenal watak dan kepribadian Ko Aiji yang selain masih polos tetapi juga tidak tamat. Berpikir demikian, Tio Liancu menganggap tanggung jika Ko Aiji hanya tahu sebagian. Maka dia pun perlahan dengan Menggunakan pedang yang selalu dibawanya membuka kaitan yang merupakan penutup kotak itu. Menggunakan pedang karena dia takut dengan racun ataupun senjata rahasia yang terdapat dalam kotak itu. Tetapi ternyata, tidak ada apa-apa yang menyelimuti kotak itu lagi, dan kini isinya segera terpampang di hadapan mereka, kotak itu berisi sebutir mutiara yang memancarkan hawa dingin pembeku. Kelihatannya sejenis mutiara soat Lian, teratai salju, dan memancarkan cahaya yang cukup terang dan menjaga suhu udara dalam kotak agar tetap terjaga dingin dan mengurangi efek pembusukan benda dalam kotak itu. Dan tentunya bukan hanya mutiara itu yang berada dalam kotak. Karena mutiara justru berguna untuk menahan dan menunda pembusakan benda lain, selain itu benda itulah yang mestinya teridentifikasi duluan karena cahaya dan hawa dingin menusuk yang disiarkannya. Tak lama Lian Chu menemukan sebuah kitab yang sudah cukup lusuh. Tetapi, kitab dan tulisan di depan sampulnya yang membuat Tio Lian Chu berteriak kaget. Astaga pit kip tian tu imb yang gero heng kiam hoat tanda tanya. Tio Lian Chu sampai berdiri terngaga dan bingung melihat isi kotak yang ternyata adalah sebuah kitab pusaka, dan dia akan menjadi lebih kaget lagi nantinya. Karena ada sebuah tulisan lain yang membuatnya kaget tak terkira, tulisan yang terpisah dari kitab pusaka itu berbunyi demikian. Kitab pusaka ini adalah kerja keras melalui penelitian dan ciptaan terakhir ku, Chiang Bu Jin Ho Asan Pei Angkatan ke-7, Kuan Kim Cheng Tu Pi Sin Kiam Min Kiam, si pedang sakti berlengan banyak. Ilmu pusaka ini sejatinya adalah ciptaan Chiang Bu Jin Angkatan ke-4, namun sayang sudah puluhan tahun lenyap dan tinggal menyisakan helai-helai kitab yang tidak lagi lengkap sebagai satu ilmu perguruan. Di penghujung hidupku, ku coba merangkai kembali ilmu mujijat ini hingga menemukan bentuk yang tidak kurang lihai dari ilmu aslinya, dan semoga kelak suatu saat dapat diwarisi oleh penerus Ho Asan Pei untuk menegakkan perguruan. Bagi yang menemukan, semoga bermurah hati untuk menyampaikannya kepada Chiang Bu Jin Ho Asan Pei. Tetapi jika karena peruntungan anak murid Ho Asan Pei yang menemukannya, maka engkau berhak mengaku sebagai pewarisku. Pedang Toa Hang Kiam, Pedang Angin Badai, adalah pusaka pengenal Chiang Bu Jin Ho Asan Pei sejak Chiang Bu Jin Angkatan ke-5 dan dalam catatan para cowisuh Ho Asan Pei selalu disebutkan dan ditegaskan bahwa siapapun yang menjadi pemegang pedang pusaka, berarti memiliki kekuasaan hak. Memerintah Ho Asan Pei sebagai Chiang Bu Jin. Di mana ada pedang, di sana ada Chiang Bu Jin Ho Asan Pei. Kwan Kim Cheng, Chiang Bu Jin Ho Asan Pei Angkatan ke-7. Begitu selesai membaca surat yang mengantarkan kitab pusaka Tiantu Im Yang Gerog Heng Kiam Hoat, Tio Lian Chu nampak gembira sampai berlinang air mata. Dengan segera dia berdiri dan pergi berlutut di hadapan kerangka Kwan Kim Cheng. Chow Su, Te Chu Tio Lian Chu, murid Ho Asan Pei datang memberi hormat dan mengucap terima kasih atas anugerah Chow Su, setelah berkata demikian, Tio Lian Chu dengan hikmat memberi hormat kepada kerangka itu. Tetapi, setelah memberi hormat untuk ketiga kalinya, dengan bantuan sinar Soat Lian Yang masih terus memancarkan cahaya, dia menemukan adanya tulisan-tulisan kecil di lantai tempatnya berlutut dan menyembah itu. Rupanya, lantai tempat dia menyembah bukanlah terbuat dari bebatuan ataupun tanah dasar gua, tetapi justru adalah lapisan besi namun sudah dipenuhi oleh debu dan tanah yang menebal. Adalah jodoh Lian Chu, karena ujung besi tempat tulisan itu justru menyebak oleh gerakan-gerakan menyembahnya dan membuatnya mampu menemukan tulisan itu. Perhatikan dengan seksama posisi lenganku, posisi telapak, posisi dada untuk penyaluran tenaga, maka itulah kunci rahasia jurus pamungkasnya. Sesuai perintah Chow Su-nya, maka Tio Lian Chu memandang semua letak dan posisi tubuh Chow Su- tersebut, mencatatnya dalam hati dan kemudian secara perlahan mengambil pedang Toa Hang Kiam. Begitu memegang pedang yang masih dalam sarungnya, terdengar Koai Ji berkata, Nona, bukankah sebaiknya engkau meneliti terlebih dahulu dan mengingat-ingat posisi khusus kerangka itu tanda tanya? Benar, tetapi menurut Chow Su-ku, tidak perlu lagi. Penjelasannya sudah ada dalam kitab ini jawab Lian Chu. HMMM, posisi itu rada aneh Nona, selain berpengaruh terhadap pergeseran jalan darah, tetapi juga mempengaruhi jalannya tenaga Iwe Okang. Jika aku tidak salah, dibutuhkan kekuatan Iwe Okang yang luar biasa baru dapat menjalankan posisi aneh dan mujijat itu. Kemungkinan besar, Chow Su-mu meninggal ketika berusaha membentuk ataupun menemukan dan memperaktekan posisinya ini. Entah apa alasan dia orang tua untuk mempertunjukkan posisi yang tidak lazim ini, tetapi buatmu Nona tentu saja besar fadahnya. Kaget Tio Lian Chu tidak terkira. Tetapi, Lakda akan lebih kaget lagi. Karena dia tidak tahu jika posisi gerak itu diketahui secara jelas oleh Ko Aiji dan posisi itu berasal dari daerah Tiantok, salah satu posisi mengerahkan tenaga yang mujijat tetapi sulit ditiru oleh orang dengan kemampuan yang cetek. Engkau juga dapat mengenali posisi gerak seperti itu tanda tanya. Tanya Nona Tio Lian Chu kaget setengah mati. Nona, posisi ini adalah salah satu yang paling rumit dari Tiantok, tetapi tidak akan dapat ditiru dan dilakukan oleh mereka yang berkekuatan Iwe Okang yang masih rendah. Dibutuhkan latihan minimal 50 tahun untuk mampu mengeluarkan efek mujijat dari gerak tersebut, itu yang kutahu Nona. Tio Lian Chu mendengar tetapi tidak menganggap itu sangat penting. Tetapi ada saat gak akan merasakan betapa pentingnya penjelasan Ko Aiji hari ini, bukan sekarang tetapi kelak di kemudian hari. Baiklah, mari kita pergi. Akhirnya Tio Lian Chu mengajak mereka pulang setelah tidak lagi menemukan apa-apa dalam goa tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika saat mereka kembali, Tian Ho Ato Su dan Bu Ainsin Leong sudah menunggu mereka di depan pintu goa, karena hari sudah menjelang sore dan sebentar lagi malam tiba. Begitu melihat kedatangan kedua muda-mudi tanggung yang ditemani seekor monyet besar, Tian Ho Ato Su dan Bu Ainsin Leong sudah tersenyum dengan Tian Ho Ato Su yang menegur mereka. Aceh kemana saja kalian berdua anak-anak? Mengapa tidak memberitahukan kami jika kalian berdua hendak jalan-jalan agak jauhan tanda tanya? Aceh suhu, kami kan bukan anak-anak lagi, lagi pula suhu kelihatannya asik sekali bercengkrama dengan Bu Ainsin Leong yang puwe, dan jika tidak sedikit nakal, maka Te Chu tidak akan menemukan benda-benda ini. Tio Lian Chu berkata sambil menyodorkan kotak berisi buku pusaka yang dipandangi sepintas saja oleh suhunya. Sudahlah, hari sudah menjelang malam. Kita akan beristirahat dan tinggal selama beberapa hari di kedayaman pamanmu ini Leong Chu, karena itu, jagalah kata-kata dan tindakanmu selama berada di sini, tegur Tian Ho Ato Su meski jelas tidak dalam nada marah. Suhu, Te Chu menjamin engkau orang tua akan terkejut setengah mati jika melihat dan mengetahui apa gerangan isi kotak ini, berkata Tio Lian Chu dengan suara tegas dan penuh dengan keyakinan. Tian Ho Ato Su yang tadinya sudah berniat untuk segera beranjak, segera menahan langkahnya dan kembali melirik muridnya yang memang selalu menang kalau berdebat dengannya itu. Cuji, mainan apa lagi yang engkau temukan hari ini tanda tanya? Suhu, lihatlah sendiri apa isinya, ujar Te O Lian Chu sambil menyerahkan kotak itu kepada Tian Ho Ato Su Suhunya. Sub indo by broth3rmax